Ya Pak Mirsa, saat ini telah terjadi genjatan senjata antara Israel dan Hamas yang diprakarsai Mesir. Dan kami sudah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Edy yang berada di Gaza, Palestina. Selamat pagi, Bung Fikri, waktu Jakarta. Ya, selamat malam waktu Gaza. Baik, Mas Mirki bisa jelaskan di sana bagaimana kondisi terakhir setelah diumumkannya genjatan senjata. Ya, memang kami mendapat kabar memang dari media lokal maupun dari media-media Indonesia juga memang sudah ada genjatan senjata pada jam 2 ini. Dan sekarang di Gaza memang sudah menunjukkan waktu pukul jam 2 lewat 2. Dan warga Gaza sepertinya akan turun semuanya ke jalan untuk menyuarakan kemenangan-kemenangan mereka. Ya, Mas Fikri, ini bisa Anda gambarkan nggak situasi di Gaza sendiri sekarang seperti apakah masih ada suara dentuman-dentuman? Atau suara apapun di luar sana? Mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami di sini? Ya, memang suara dentuman-dentuman bom terakhir kali saya dengar sebelum jam 12 waktu Gaza sendiri. Akan tetapi setelah ada beredarnya untuk genjatan senjata memang sudah tidak ada lagi suara dentuman-dentuman bom. Akan tetapi memang suara drone yang milik Israel masih terus mengawasi dari langit-langit Gaza. Baik, untuk yang Anda ketahui total hingga kini jumlah korban di sana ada berapa? Mas Fikri? Ya, untuk korban total yang meninggal dari pihak Palestina sendiri berjumlah 231 orang yang meninggal diantaranya 64 anak-anak dan 38 wanita serta 30 lansia. Dan untuk korban luka-luka memang sampai mensentuh 1.700 lebih. Mas Fikri, kalau soal ini kami melihat di Indonesia, di beredar di media sosial yang kami terima di Indonesia, viral sekali banyak sekali anak-anak yang membutuhkan bantuan, makanan. Lalu bagaimana kebantuan yang di sana? Apakah sudah diterima oleh warga Gaza, warga sipil sendiri? Bagaimana bisa diulangi? Untuk bantuan saat ini seperti apa di sana? Sudahkah sudah masuk ke wilayah Jelur Gaza untuk membantu para warga sipil yang terdampak? Ya, memang sebagian lembaga-lembaga kemanusiaan memang sudah mengkontribusikan sebagian kontribusi mereka. Salah satunya adalah obat-obatan serta makanan-makanan. Tetapi yang saya lihat memang baru dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang dari pihak manapun, tetapi dari yang baru ada di dalam Gaza tersendiri. Mas Fikri, pastinya pengumuman gencatan senjata, kondisi listrik di sana gimana Mas? Apakah masih sulit begitu atau sudah mulai kembali normal? Ya, menurut laporan perusahaan listrik Gaza atau GEDCO melaporkan bahwa adanya kerusakan saluran serta jaringan akibat serangan Israel serta menyebabkan pengurangan suplai listrik di Gaza menjadi 2-4 jam seharinya. Ya, Mas Fikri ini setelah diumumkannya gencatan senjata lalu dampak dari pembukaan perbatasan Mesir ini apa saja Mas Fikri? Ya, memang tentunya pembukaan perbatasan yang berada di Rafah, Mesir memang juga sudah, Mesir juga sudah mengirimkan 65 ton obat-obatan serta alat-alat medis serta tim medisnya sendiri dan juga sudah mengirimkan ambulan-ambulannya sebelum ada kegiatan senjata, sudah mengirimkan ambulan-ambulannya untuk mengangkut para korban dari luka-luka yang tidak bisa ditangani oleh Gaza sendiri. Ya, dari tim Mersi memang akan dalam waktu dekat ini akan memberangkatkan sejumlah timnya ke Gaza dan untuk keberangkatan ini sendiri Mersi memiliki 2 program. Program yang pertama adalah akan mengirimkan tim bedah, ortopedi, bedah, anestesi, dokter umum serta perawat bedah. Tim Mersi ini akan dipimpin langsung oleh dokter Arief Rahman dan tim ini juga akan membawa obat-obatan serta alat medis. Program kedua dari Mersi adalah mengisi atau melengkapi alat kesehatan untuk lantai 3 dan lantai 4 di mana Rumah Sakit Indonesia sebelumnya hanya memiliki kapasitas 100 tempat tidur sekarang akan dinaikkan menjadi 200 kapasitas tempat tidur. Ya, Mas Fikri ini untuk genjata-senjata itu sendiri apakah benar kami ingin mengonfirmasi apakah benar genjata-senjata ini diperakarsai oleh Mesir atau PBB? Ya, menurut info yang kami dapatkan memang dari pihak PBB sendiri tetapi untuk yang mensokong adalah pihak Mesir. Baik. Baik. Baik, terima kasih. Baik, Mas Fikri dari Hama sendiri sudah menyatakan untuk genjata-senjata sendiri. Ini untuk pukul 2, tepat pada waktu sekarang ini ya Mas Fikri ya? Nah, kalau Israel sendiri yang kami terima di media di Indonesia mereka belum memutuskan kapan akan melakukan genjata-senjata. Apakah ini dapat dipastikan mereka tidak akan lakukan pencerahan kembali? Ya, untuk info tersebut memang kami tidak terlalu mengetahui atau tidak terlalu abet tetapi memang genjata-senjata sendiri dari pihak Palestina sudah membuat aman masyarakat. Dan sejumlah masjid sekarang terdengar sudah menyuarakan takbir-takbirnya untuk mengumpulkan masa ke jalan. Baik. Terima kasih, Mas Fikri, atas informasi Anda dari Jalur Gaza. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.